Si tikus yang rakus Di sebuah rumah yang besar, ada seekor tikus yang bersembunyi di balik dinding. Mereka suka mengambil makanan milik sang pemilik rumah. Pada suatu siang, ada seekor tikus yang sedang tidur nyenyak. Ia tertidur lelap setelah menghabiskan banyak heju. Ketika hari mulai sore, teman-teman tikus datang menghampirinya. Hei, bangunlah, hari sudah sore. Si tikus pun lalu terbangun mendengar suara teman-temannya. Apakah kamu punya makanan? Si tikus pun menjawab bahwa ia sedang tidak punya makanan. Namun nanti malam ia akan mengambil makanan dari ruang makan sang pemilik rumah. Saat hari menjelang malam, diam-diam tikus pun keluar dari tempat persembunyiannya untuk mengambil makanan. Tikus melihat ke kanan dan ke kiri apakah ada seseorang yang melihatnya. Tikus pun lalu berlari menuju dapur untuk melihat apakah ada makanan kesukaannya. Asik, ada makanan kesukaanku. Aku akan makan enak lagi malam ini. Tikus pun tidak menyianyiakan kesempatan. Ia lalu membawanya dalam jumlah banyak. Si tikus berlari sambil membawa keju ke tempat persembunyiannya. Ia berhati-hati agar sang pemilik rumah tidak melihatnya. Si tikus pun lalu makan kejunya dengan lahap. Hei temanku, bolehkah aku minta sedikit kejumu? Aku sungguh lapar. Hmm, lebih baik kamu mengambil saja sendiri di sana. Makanku banyak. Ini untuk persediaanku. Karena tidak diberikan makanan oleh si tikus, temannya lalu pergi. Setelah kekenyangan makan keju, maka tikus pun tertidur. Keesokan harinya, si tikus pun diam-diam pergi keluar dari tempat persembunyiannya. Sambil mengendap-ngendap, si tikus melewati beberapa ruangan di dalam rumah itu. Dari kejauhan, si tikus dapat melihat bahwa di atas meja makan itu terdapat makanan lezat. Dengan bergegas, si tikus lalu naik ke atas meja dan mengambil beberapa potong roti. Si tikus langsung berlari agar tidak terlihat oleh sang pemilik rumah. Hmm, enak sekali roti ini. Masih hangat dan sangat lembut. Keesokan harinya, si tikus makan ayam goreng dalam jumlah banyak. Hari berganti hari. Setiap harinya, si tikus selalu makan makanan yang enak dalam jumlah banyak. Karena merasa kesal dengan ulah si tikus, sang pemilik rumah membuat jebakan untuk menangkap si tikus. Sang pemilik meletakkan lem super lengket di lantai dan di atasnya diletakkan keju. Ketika mulai malam, si tikus mulai keluar dari tempat persembunyiannya untuk menuju dapur. Si tikus pun berlari cepat karena melihat keju di hadapannya. Aduh, apa ini? Kok lengket sekali? Aku tidak bisa berjalan. Si tikus terkejut karena dirinya menginjak lem super lengket yang membuatnya tidak bisa berjalan sehingga ia terperangkap tidak bisa kemana-mana. Ternyata kamu yang selama ini mengambil makanan di meja makan. Maafkan aku, nyonya. Maafkan aku karena telah mengambil makananmu selama ini. Kembalilah kamu hidup di luar. Jangan pernah kembali ke rumahku dan mengambil makanan lagi. Si tikus pun menyesal karena selama ini telah mengambil makanan dari sang pemilik rumah. Selamat menikmati.